Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, kemudian dimudahkan rezekinya, dan selalu lancar dalam menjalani hari-hari. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi di channel Suardika 9. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu mengenai kartu ATM. Apabila teman-teman dalam melakukan transaksi menggunakan kartu ATM, dan ATM-nya itu tertelan, yang pertama teman-teman jangan panik dulu. Biasanya kejadian ini bisa terjadi karena jaringannya error, atau teman-teman terlalu terburu-buru dalam melakukan transaksi hingga lupa mengambil kartu ATM-nya. Baiklah teman-teman, solusinya yang pertama yaitu untuk keamanan saldo rekening yang teman-teman miliki, teman-teman bisa menghubungi kontak senter bank penerbit rekening. Contohnya, apabila teman-teman memiliki rekening bank BTN, kemudian ATM-nya tertelan, teman-teman bisa menghubungi kontak senter bank BTN di 1500286 untuk melakukan pemblokiran sementara rekeningnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman mengingat tempat dan alamat di mana melakukan transaksi dan ATM-nya tertelan di bank apa. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nanti yang berikutnya, teman-teman datang ke bank penerbit terkening. Jadi, suatu contoh, apabila teman-teman melakukan penarikan menggunakan ATM bank BTN, kemudian menariknya itu di bank mandiri. Jadi, teman-teman datangnya ke bank BTN untuk melakukan pengaduan, bukan ke bank mandiri. Seperti itu. Jadi, datang ke bank BTN, membawa KTP, kemudian membawa buku tabungan. Seperti itu. Datang pada saat jam layanan terbuka. Jam 8 sampai dengan jam 3 sore dari hari Senin sampai hari Jumat. Ketika teman-teman sampai di bank BTN, maka teman-teman akan disambut ramah oleh sekuriti bank BTN dan menawarkan bantuan. Setelah itu, teman-teman langsung saja memutarakan permasalahan ATM yang teman-teman dapatkan atau temui. Setelah itu, teman-teman akan diberikan formulir chip. Contohnya seperti ini, teman-teman. Formulir chip. Nanti teman-teman isi sesuai dengan identitasnya yang ditandai dengan stabilo. Diisi semua secara lengkap. Ada sampai di sebelahnya lagi. Setelah itu, barulah teman-teman mengambil anterian ke customer service untuk pembuatan kartu ATM yang baru. Jadi, setelah di customer service, teman-teman mengisi surat pernyataan kartu ATM tertelan. Seperti ini, teman-teman. Nama, alamat, nomor identitas, nomor rekening, dan seterusnya, teman-teman. Jadi, diisi secara lengkap. Setelah itu, teman-teman akan dimintai keterangan untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap bagaimana ATM-nya teman-teman bisa tertelan. Sebagai informasi tambahan, untuk biaya penggantian kartu ATM yang tertelan atau kartu ATM yang hilang, dikenakan biaya 20.000 rupiah, teman-teman. Seperti itu. Jadi, itulah informasi singkat yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman bisa share dan like. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.